Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO F5 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini menggunakan dongle yang sudah mati servernya sebetulnya sudah mati servernya namun bisa kita aktifasi lagi kita akan gunakan MRTK dongle jadi dongle ini semenjak aku beli sebetulnya sudah balik modal kemudian kemarin aku aktifasi lagi cuma Rp50.000 untuk yang 1 tahun dan Rp100.000 untuk yang permanen aku 2 kali aktifasi dengan versi yang berbeda dan sekarang pun dari biaya aktifasinya sudah balik modal bahkan berkali-kali balik modal masa sih ada teman-teman yang belum balik modal padahal kita gunakan untuk 2-3 kali unlock seharusnya sudah untung lebih dari balik modal oke kita sudah siapkan tadi kabel datanya kemudian kita matikan dulu handphone ini sebelum kita hubungkan ke komputer setelah handphone mati nanti kita akan hubungkan ke komputer namun sebelumnya kita bisa bergabung dulu dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan untuk MRT main setupnya dan juga MRT helpernya langsung aja bisa kita jalankan MRT helpernya klik kanan kemudian kita pilih run as administrator dan kita tunggu sampai muncul tampilan untuk login MRTKnya dan ini dia tampilannya ada MRT helper V0.5 untuk targetnya bisa pilih server 1 atau server 2 kemudian kita klik login dan kita tunggu sampai MRTKnya berjalan karena memang MRTK ini bukan versi ofisial jadi untuk loading membuka MRTKnya agak lama tetap sabar aja kita tunggu sampai MRTKnya terbuka apabila teman-teman ingin melakukan aktifator untuk mengaktifkan ulang MRTnya silahkan bisa hubungi 2 seller ada Hari Sulteng dan juga Tipstops jadi 2 seller ini rekomendasi dari channel Magelang Flasher yang paling amanah oke ini dia untuk MRTKnya sudah berjalan sekarang kita akan langsung aja masuk ke menu OPPO kemudian di bagian mobil option kita cari modelnya F5 ini dia sudah kita pilih untuk portnya kita pilih auto saja dan untuk operation optionnya kita pilih format dalam kurung unlock kemudian kita klik tombol startnya dan kita tunggu sampai muncul searching mobil kompot kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dengan metode kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tahan kedua tombol ini menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MRTKnya ini dia into metamode sudah sukses ada tulisan metamode di pojok kiri bawah layar handphone ini kemudian kita tunggu sebentar factory resetting kemudian rebooting dan all is done proses menghapus kunci layarnya sudah selesai kemudian handphone akan otomatis masuk ke recovery mode di pojok kiri bawah layarnya ada tulisan recovery mode setelah ini nanti ada proses wiping data otomatis kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian langsung muncul tampilan wiping please wait ini dia wiping please wait do not perform any other operation kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan handphone akan otomatis restart setelah proses wipe datanya selesai sampai disini handphone akan masuk lagi ke tampilan logo Oppo dan di tampilan logo ini handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja atau bahkan bisa lebih cepat sekali lagi bagi teman-teman yang ingin aktifasi MRTK donglenya silahkan hubungi seller yang amanah yaitu ada Haji Sulteng dan juga tipstop untuk MRT helper ini yang aku pakai ini aku aktifasi ke seller tipstop untuk link aktifasinya atau aktifatornya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke handphonenya sudah selesai untuk proses loading bisa kita lepaskan dulu kabel datanya karena Oppo F5 ini seri lama jadi bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass FRP akun Google nya tidak perlu kita setup untuk bypass nya kita klik aja menu panggilan darurat kemudian disini kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sampai masuk tampilan not sign in kemudian otomatis akan berubah langsung masuk ke tampilan menu seperti ini namun dengan default bahasa menjadi bahasa inggris ya kita bisa langsung merubah bahasanya di menu setting kemudian cari lanjut and region untuk regionnya langsung aja ganti ke Indonesia dan lanjutnya kita ganti juga ke bahasa Indonesia mana ini oke sudah kita pilih klik dan di pojok kanan atas dan change to Indonesian oke handphone sudah berbahasa Indonesia lagi untuk kunci layar sudah berhasil kita hilangkan akun Google otomatis terbypass namun semua data yang ada di internal memori handphone ini hilang semuanya tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi dan juga catatan kontak juga ya oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota